Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendekati akhir bulan Ramadan Semoga apa yang telah kita lakukan Semua ibadah-ibadah kita diterima Allah SWT Pasca Ramadan akan muncul budaya Silaturrohim Sebenarnya apa sih Silaturrohim? Silaturrohim adalah menghubungkan tali persaudaraan Menghubungkan ikatan-ikatan kekerabatan Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah SAW bersabda Man'ahabba ayyubu sato'lahu fi rizqi Wa yunsa'lahu fi asarih fal yasil rohimahu Ada dua dampak Yang bisa dirikmati oleh seseorang Yaitu luasnya rezeki dan umur yang berkah Atau panjang umur, tapi tidak harus panjang umur yang berkah Apa yang dilakukan yaitu fal yasil rohimahu Menghubungkan tali silaturrohim Silaturrohim yang lebih ditekankan adalah Mempererat hubungan kekeluargaan Jadi ada hubungan kekeluargaan Kemudian dikembangkan kepada hubungan kemasyarakatan Dalam ayat Al-Quran pun juga dijelaskan Saya ambil ayat itu ada Saya ambil ayat itu ada Penekanan dari ayat ini adalah Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala Apabila hambanya memutuskan silaturrohim Kalau hadis tadi yang saya katakan Itu anjuran untuk mengikat silaturrohim Budaya yang bagus sekali kita temukan di Indonesia adalah Salah satunya bersilaturrohim antar tetangga Kemudian budaya mudik pulang kampung Dalam sebagainya Semua itu terbangun dengan spirit Dua teks tadi Al-Quran dan hadis Dilapangkan rezeki Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seseorang itu suka atau selalu menjaga hubungan kekerabatan Hubungan kemanusiaan Maka insya Allah rezekinya tidak sampai kekurangan Wayun sa'alahu fi asari Lebih ditekankan pada umur yang berkah Mungkin tidak harus panjang sampai 90 tahun, 100 tahun Tetapi umur yang berkah Sampai-sampai dia sudah meninggal pun Jejaknya Asari itu jejak Jejaknya masih diingat terus Jasanya masih diingat terus oleh orang-orang sebelumnya Sehingga dampak kemaslahatannya dirasakan oleh masyarakat luas Sehingga dia pun juga terkirim pahalanya Inilah nilai yang bisa kita lakukan Tidak harus menunggu hari lebaran Jadi perlu diingat bahwasannya Al-Quran maupun hadis Memerintahkan Selatul Rahim tidak harus menunggu bulan Ramadan Tidak harus menunggu hari lebaran Tetapi kita lakukan pada setiap saat Baik terima kasih Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih